Halo anak-anak, jadi kita di pertemuan ketiga ini kita mempelajari banyak hal ya terutama dalam pengolahan teks ini kita menggunakan beberapa rumus yang pertama left, mid, right, kemudian rumus nn, kemudian penerapan gabungan dari keempat rumus ini kemudian nanti juga kita akan mencoba belajar value up dan belajar how up nah kita mulai dari left nah sebelum belajar left ini, anak-anak harus memahami dulu bahwa kita memahami bahwa cara menuliskan rumus ya, pemahaman dasar pemahaman dasarnya bahwa untuk menuliskan rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan kemudian baru dituliskan rumus yang digunakan nah kita coba ya, untuk yang left artinya ini sebenarnya adalah anak-anak mengambil karakter dimulai dari sebelah kiri nah sebelah kiri di layar komputer adalah sebelah kiri sesuai dengan ketika kita berhadapan dengan komputer contoh ya, seperti sebelah kiri ini dimulai dari huruf S, kalau sebelah kanan itu dimulai dari huruf T nah kita mau mengambil misalnya tulisan hanya S-nya saja, berarti tulisannya begini sama dengan baru left, baru, nah disini ada tanda koma nah kalau komputer kalian itu misalnya titik koma, itu silakan mengikuti saja nah dari teks artinya dari mana teksnya, jadi alamat teksnya itu berada di sel keberapa berarti di sel A1, nah ini bisa kita ketik saja langsung seperti ini atau kita langsung klik yang teksnya kemudian karena dia pakai koma, maka kita pilih koma juga kemudian number karakter artinya berapa karakter yang akan kita ambil dari kiri contohnya misalnya hanya 1 saja, berarti nanti ini hasilnya hanya huruf S nah kalau kita ubah jadi 3, berarti dia nanti akan mengambil huruf S, E, dan M seperti ini nah sama halnya dengan yang mid tapi sebelum mid, saya masuk dulu ke right ya karena penerapannya mirip ya, 100% kalau left tadi itu dimulai dari kiri ke kanan kalau right itu dimulai dari kanan ke kiri jadi seperti ini kemudian kita masukkan ini dari mana sumber teksnya kemudian berapa karakter yang mau kita ambil misalnya hanya 1 saja, berarti ini nanti kemungkinan nilai yang dia ambil adalah hanya huruf T saja seperti ini tapi kalau kita misalnya menuliskan ini jadi 4 misalnya, berarti nanti tulisan yang dia ambil adalah NGAT seperti ini nah kemudian setelah kita memahami dual ini kita kembali ke bagian mid nah mid ini sedikit berbeda dari left dan right nah caranya adalah dia akan mengambil karakter dimulai dari nomor tertentu nah kita mulai dari sini kata kuncinya rumusan adalah mid kemudian dari mana sumber kata-katanya datanya kemudian koma nah ini kita mulai dari nomor keberapa nah nomor keberapa ini dihitung dari kiri ke kanan nah ini S itu nomor 1 E itu nomor 2 dan seterusnya nah misalnya kita mau mengambil huruf E dan M berarti kita mulai dari nomor ke 2 2 kemudian jumlah karakter yang kita ambil berarti kan huruf E dan M berarti 2 nah kemudian kita langsung tutup E dan M kalau kita mau mengambil dari M A N G ini berarti M nya keberapa nomor keberapa ini nomor urut ke 3 kemudian ini nomor urut ke jumlah karakter yang mau kita ambil berarti 4 seperti itu MANG nah untuk yang left, mid, dan right Pak Ros sudah anggap anak-anak sudah memahami ini ya nanti bisa dibolak-balik aja kemudian untuk yang NN ini menggabungkan isi ya dari antara sel-sel ini misalnya menggabungkan sel A1 ditambahkan dengan sel A sel C1 dan seterusnya nah anak-anak kita menggunakan rooms yang seperti ini kolanya Nah, saya ambil satu pola paling kecilnya saja, anak-anak. Jadi, kita mulai dari pola yang kecil ini saja. Kita mulai dari sini saja. Coba kita masukkan di sini, sama dengan. Kemudian, ini, kita harus memulai dari kutip 2. Ini kutip 2, bukan kutip 1. Kemudian, di antara ini, bisa kita tambahkan teks yang lain sebenarnya. Nah, kita coba ya. Misalnya, kita buat seperti ini saja dulu. Kemudian, ini penutupnya di sini. Kemudian, penutup kutip 2 di sini adalah yang ini. Berarti, satu lagi kutip 2. Supaya tertutup semua. Nah, sekarang kita coba enter. Menjalani hidup. Itu hasilnya, menjalani hidup. Nah, bagaimana supaya ada antara pengantara mereka? Berarti, di sini kita tambahkan teks yang lain. Atau misalnya, spasi. Misalnya, spasi. Berarti, maka jadi seperti ini dia. Nah, kalau misalnya kita juga ganti dengan tanda seperti ini, juga bisa. Nah, ini contoh sederhananya. Kalau kita tambahkan yang lain, berarti tinggal tambah di sini ya. Nah, kita tambah di sini lagi. Kemudian, setelah kutip 2, berarti tanda N. Kemudian, baru alamatnya misalnya ini. Baru, tanda N lagi. Baru, kutip 2. 2 kali. Enter. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya yang mau kita ambil itu hanya huruf S, M, dan H saja. Nah, kita mau misalnya memasukkan di sini hanya huruf S. Yang berarti, ingat, kita pakai rumus left tadi ya. Left. Baru sumbernya dari sini. Left. Berapa karakter yang kita ambil hanya 1, S. Baru, kita enter. Nah, ini S. Nah, bagaimana kalau misalnya kita di C1 ini, kita hanya mau mengambil huruf I-nya saja. Maka, kita tulis di sini, berarti write sebanyak 1. Bentar. Nah, bagaimana kalau misalnya di bagian E, 1, kita mau mengambil huruf DU-nya. Berarti kita pakai mid di sini. Mid. Huruf D itu nomor ke 1, 2, 3. Ya, 3. Cuma karakter yang mau diambil 2. Oke. Baru, enter. Seperti ini. Nah, penerapannya seperti ini, anak-anak. Bisa kita gunakan untuk membuat nomor kode buku. Nah, saya tidak perlu menjelaskan ini lagi. Nah, demikian penerapan penggunaan rumus left, mid, right, dan NN. Nah, kalau misalnya anak-anak merasa kekurangan, kesulitan boleh diputar ulang. Thank you.